Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan, begini beritanya. Hadapi turnamen pramusim, PSMS dan PSPS betuk timu saya lewatkan. Rencana PSSI untuk menggelar turnamen pramusim usai Piala Dunia U20, mendapat sambutan positif dari dua tim Liga 2 asal Sumatera Utara, PSMS Medan dan PSDS Deliserdang. Mereka berencana membentuk tim usai lebaran. Kita menyambut baik rencana PSSI menggelar turnamen pramusim itu, karena memang tidak ada alternatif lainnya, ujar Direktur Teknik PSMS, Andri Mahyar Matondang kepada Awak Media, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Turnamen itu direncanakan sebagai ajang pemanasan bagi tim Liga 2 dan Liga 3. PSMS pun, berencana akan mulai membentuk tim usai lebaran, April tahun 2023 mendatang. Saya pribadi berharap agar PSMS mulai membentuk tim usai lebaran nanti, tambahnya. Namun Andri Mahyar belum bisa memastikan bagaimana sistem rekruitment pemain. Apakah seleksi atau langsung membentuk tim permanen menuju Liga 2 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Kalau soal pengambilan pemain, manajemen akan melakukan rapat dulu, ungkapnya. Sambutan positif juga diutarakan PSDS Deliserdang. Manajer tim PSDS Herman Sagita menilai rencana PSSI menggelar turnamen pramusim ini merupakan hal positif. Dan, Traktor Kuning siap menghadapi turnamen tersebut. PSDS Deliserdang menyambu positif rencana penggelaran turnamen itu. Rencananya kita akan mulai membentuk tim usai lebaran, ungkap Herman Sagita. Pria yang akrab dipanggil Chinwa itu menjelaskan, PSDS bakal menjadikan turnamen pramusim itu sebagai ajang uji coba pemain. Untuk itu, mereka akan menggelar seleksi pemain dalam pembentukan tim. Usai lebaran kita akan menggelar seleksi pemain. Para pemain terpilih akan diterjunkan ke turnamen pramusim. Jika ada yang bagus, maka akan kita kontrak untuk persiapan Liga 2 musim depan, paparnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya berencana untuk menggelar turnamen pramusim untuk klub Liga 2 dan Liga 3. Turnamen pramusim itu rencananya digelar mulai Juni tahun 2023 mendatang. Dijelaskan, turnamen Liga 2 dan Liga 3 tersebut akan berlangsung hingga September atau Oktober. Turnamen tersebut diharapkan menjadi ajang pemanasan bagi tim-tim Liga 2 dan Liga 3. Kompetisi Liga 2 sendiri direncanakan mulai bergulir pada November tahun 2023 mendatang. Kita akan menggelar turnamen Liga 2 dan Liga 3. Turnamen itu akan berlangsung mulai Juni sampai September atau Oktober, ketika Liga 1 dimulai, ujar Erick Thohir. Dengan adanya turnamen ini, Erick Thohir berharap agar permasalahan pemain yang menganggur bisa teratasi. Dengan adanya turnamen ini, isu pemain, wasip, dan pelatih menganggur sudah teratasi. Kami sudah lakukan terobosan dengan adanya turnamen, ungkapnya. Menteri BUMN ini memastikan turnamen itu akan bergulir. Pihaknya sengaja menggelar turnamen Liga 2 dan Liga 3 mulai Juni karena adanya Piala Dunia U20. Jadi turnamen itu digelar usai Piala Dunia U20. Saat ini kita sedang sibuk mempersiapkan Piala Dunia U20 tersebut, paparnya. Oke, itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan, dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi kembali ke Liga 1 musim depan. Amin, Amin, Yarobal Alamin, Ribak Sudeh, Horas, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi, jangan lupa, subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya, terima kasih, salam sehat semuanya, Amin.